Terima kasih masih bersama kami Pemerintah Kementerian Perindustrian menyiapkan dua skenario penyelamatan mencegah PHK masal PT. Seritek. Sementara itu Komisaris Utama PT. Seritek Iwan Setiawan Lukminto menegaskan operasional perusahaan masih berjalan normal meskipun dinyatakan Pailit. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT. Seri Rezeki Isma TBK atau Seritek dari kondisi Pailit. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. Kalau dibilang kan kita yang pasti sih menyelamatkan terkait dengan kenanganan. Kalau bisa kita tetap upayakan apalagi seperti Pak Iwan bilang pabriknya itu tetap beroperasi. Beda dengan kondisi Pailit, perusahaan yang memang sudah tidak beroperasi kan beda. Kalau ini kan sedang beroperasi. Artinya kan ada kontra-kontra tertentu dong yang harus dia penuhi. Komisaris Utama PT. Seritek Iwan Setiawan Lukminto menyatakan meski dinyatakan Pailit, mengakini operasional perusahaan masih berjalan normal. PT. Seritek saat ini mempekerjakan 50 ribu karyawan. Meski terus berproduksi, Seritek memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, saat ini Seritek memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan Ainews melaporkan. Untuk membahas soal penyelamatan industri tekstil, kami telah terhubung dengan Direktur Esekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Kami juga mencoba menghubungi perwakilan Kementerian Perdagangan dan Komisi 6DPR RI, namun sampai saat ini kami masih belum terhubung. Saya sahabat lebih dahulu, Mas Danang, Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Danang, apa kabar? Bisa mendengar suara saya, Mas Danang? Bisa. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sino Prime. Saya ingin bertanya begini, dari sisi Seritek, seperti paket berteng tadi kita dengarkan bersama, salah satu penyebabnya Pak Elit adalah pemberlakuan permendak delapan yang menyebabkan tekanan signifikan hingga berujung pada tutupnya sejumlah pabrik dan pemutusan hubungan kerja bagi lebih dari 15 ribu karyawan, menyebabkan tidak stabil industri tekstil dalam negeri. Sementara, Mas Danang, dari sisi pemerintah, Seritek tidak memahami utuh soal permendak delapan, malah memperkuat sebenarnya permendakri ini, masa baru berlaku beberapa bulan, tepatnya 17 Mei 2024, perusahaan sudah mati. Kan itu jaraknya terlalu pendek. Jadi yang benar karena peraturan mendaknya itu, atau bukan sih, Mas Danang? Iya, agak susah ya hal ini dipetentangkan ya. Karena permendak delapan 2024 itu ya benar baru dilahirkan bulan Mei. Sementara Sitek juga mengalami masalah 2 tahun sebelumnya. Ya, tetapi sebenarnya permendak delapan itu juga menjadi picu di mana terjadinya banyak keluhan dari rekan-rekan kita di sektor UPPT ya, terutama di ARME. Dan karena di situ membuat sebuah regulasi buka adipon tentang pakaian jadi. Tapi prinsipnya begini, Mas. Tidak bisa kita langsung saja menyalahkan salah satu regulasi yang kebetulan keluar di ujung ya. Ya, emang kita juga sangat sifati dengan Sitek. Karena Sitek ini adalah industri besar ya, sangat besar. Dan sudah beroperasi begitu lama, hampir 60 tahun ya. 60 tahun. Iya, lama sekali. Dan tentu saja pemikirannya juga jangan sampai kita mengorbankan begitu banyak karyawan, sekitar 50 ribu. 50 ribu? Betul. Dan itu lazim gitu di industri garmen besar itu puluhan ribu karyawan. Jadi pemikiran kita mestinya keantisipasi agar jangan terjadi lagi di masa depan. Tapi terkait dengan Sitek sendiri, kami juga melihat bahwa ini kan belum selesai nih proses hukumnya. Sitek juga sedang melakukan upaya kasasi ya. Dan kita lihat pemerintah juga bereaksi cukup keras untuk melakukan suatu upaya-upaya penyelamatan di situ. Tentu kami sebagai asosiasi pertekstilan Indonesia yang ada Sitek di dalam anggota kita, kita mendoakan agar ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Jangan sampai menjadi korban di talangan perusahaan dan pengusahaannya sendiri, Mas. Permendak yang diutarakan ini kan bicara soal kebijakan dan pengaturan impor yang memperketat aturan impor tekstil untuk mengurangi tekanan terhadap industri lokal, begitu ya Mas ya. Tapi bagaimana mungkin permendak ini ternyata justru berbalik ke arah membuat perusahaan tekstil menjadi rugi dalam hal ini? Ya, memang tidak bisa terkait dengan Sitek secara langsung ya. Tapi secara keseluruhan industri tekstil dan produk tekstil ya, termasuk garmen, permendak ini dikeluhkan. Karena di dalam salah satu pausul di permendak itu, di dalam lampiran memang menyebutkan bahwa importasi pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi tidak membutuhkan pertek yang di mana biasanya pertek dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Tetapi untuk bahan pakaian, apa bahan kain, tekstil ya, itu memang masih dipersyaratkan adanya pertek. Nah, ini yang tidak boleh menjadi sesamerta menjadi satu bagian yang kita permasalahkan antara pausul-pausul tersebut dengan terjadinya musibah yang dialami oleh Sitek. Tentu kita tidak bisa menyalahkan, apa namanya, regulasi itu top, tetapi juga harus melihat secara komprehensif. Ada banyak peraturan lain dan hambatan-hambatan lain terkait dengan biaya-biaya investasi di industri tekstil dan produk tekstil. Baik, apalagi sekarang pemerintah juga Presiden Prabowo sudah mengungkapkan akan menyelamatkan Sriteks agar bisa bangkit kembali begitu ya. Mas Denang, terima kasih banyak. Nanti kita tunggu perkembangan seperti apa tidak lanjut dari pemerintah dan kita akan berdiskusi kembali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.